Pengamat politik Uwin Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, membaca akan ada kejanggalan jika Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, pengusung bakal Capres Prabowo Subianto. Setelah keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Demokrat memutuskan untuk berlabuh di KIM. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahkan menunjukkan kemesraannya saat berkunjung ke padepokan Garuda Yaksa milik Prabowo di Hambalang, Bogor pada minggu 17 September 2023. SBY berbincang banyak dengan Ketua Umum Gerindra itu termasuk dengan para petinggi partai KIM lainnya. Mereka juga terlihat bergandengan. Sebagai sesama General TNI, SBY dan Prabowo memang memiliki banyak kesamaan. Meski sudah menunjukkan kedekatan, pengumuman final Demokrat gabung KIM baru akan diumumkan pada Kamis 21 September 2023. Di sisi lain, Prabowo adalah sosok yang dekat dengan Presiden Jokowi. Prabowo kerap mengadu diri sebagai suksesor Jokowi terkait konteks Pilpres 2024. Bahkan, Prabowo yang seorang Menteri Pertahanan saat ini menyebut koalisinya sebagai tim Jokowi. Baiknya, hubungan Prabowo dengan Jokowi tidak sama dengan hubungan SBY dengan Jokowi. Adi melihat hubungan SBY dengan Jokowi walaupun sesama Presiden ada jarak yang cukup lebar secara psikologis. Jika tidak teratur secara serius, Adi khawatir kemesraan Prabowo dengan SBY bisa membuat Jokowi menjauh. Adi tak bisa membayangkan bagaimana suasana komunikasi para elit KIM termasuk dengan Jokowi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!